2021. Salawat serta salam senantiasa. Marilah kita senantiasa sanjungkan kepada kuduah kita Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Allah S.W.T. melalui Rasulnya. Abu dan umu yang dirahmati Allah S.W.T. telah hadir bersama kami. Ada Ustadz Fandinur Aziz MPD selaku Kepala SMA yang akan memberikan pemaparan penuh dan secara detail tentang agenda yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelumnya marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami bacakan ulang untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti ada pemaparan tentang action plan. Kemudian yang kedua nanti kita akan singgung tentang anggaran. Nanti insya Allah sepenuhnya akan secara detail disampaikan oleh Kepala Sekolah kita Ustadz Fandin. Baiklah Abu dan umu yang dirahmati Allah S.W.T. Kita menyingkat waktu. Sepenuhnya akan kita sampaikan untuk pagi hari ini. Materi yang sudah diberikan melalui edaran surat yang sudah kami berikan. Dan kepada beliau Ustadz Fandi dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini dan pada pagi-pagi setelahnya atau pagi-pagi sebelumnya rasanya tidak ada kata yang pantas yang pertama keluar dari lisan kita melainkan ucapan syukur kita kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung nikmat tersebut satu per satu. Baik kita dalam kondisi bahagia ataupun sedih. Baik kita dalam kondisi sehat ataupun kita dalam kondisi sakit. Bagaimanapun kondisi kita ayatnya sama ya. Bahwa kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmatnya. maka bagaimanapun kondisi kita sekarang selalulah bersyukur dan bersyukur kepada Allah S.W.T. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga beliau sahabat beliau dan para pengikut sunnah beliau sampai hari akhir kelahan. Bapak, Ibu yang saya hormati dan anak-anak semua yang ikut dalam kegiatan pada pagi hari ini bahwasannya pada pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh MC bahwa akan disosialisasikan mengenai kegiatan akhir tahun untuk kelas 12. Jadi judul kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan akhir tahun SMA Wildan Islamic School 2021 terkhusus untuk kelas 12. Apa dasar dari kegiatan ini? Jadi, pekan lalu atau lebih tepatnya beberapa hari lalu kita mendapatkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran No. 1 tahun 2021 mengenai peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus atau COVID-19. Jadi, seperti Bapak-Ibu bisa lihat di layar lebih kurang isi dari surat edarannya saya bacakan, berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk tahun ini ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Yang kedua, dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut adalah kriteria kelulusannya. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah. Pertama, poin A, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor setiap semester. Jadi, anak-anak harus mengikuti seluruh program pembelajaran di sekolah. Yang kedua, poin B, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Jadi, ini hati-hati anak-anak untuk selalu menjaga perilakunya karena di sini minimal adalah baik. Ketika perilakunya dikatakan cukup, maka itu bisa jadi syarat atau sebab ketidaklulusan. Poin C, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi, walaupun tidak ada ujian nasional, masih ada ujian yang akan diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini dijelaskan di poin 4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk. Ini beberapa bentuk. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Bisa dari penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Lalu yang B adalah penugasan. Jadi, dari tugas-tugas yang diberikan oleh kami. Poin C, tes secara luring atau daring. Dan poin D, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Insya Allah untuk poin A dan B ini sudah terlaksana. Jadi, tinggal bagaimana kita mengadakan yang poin C dan poin D. Jadi, tes secara luring atau daring, lalu ada kita punya bentuk kegiatan penilaian lain yang akan kita bahas di sini. Berikut adalah empat kegiatan akhir tahun yang akan kita laksanakan. Yang pertama, tentunya sebelum ujian, kita harus mempersiapkan siswa di sini dan menguji coba kemampuan siswa, maka diadakanlah tryout ujian. Lalu yang kedua, asesmen akhir sekolah. Di sini, jadi kami menamai ujian sekolah adalah asesmen akhir sekolah. Yang berikutnya, nanti anak-anak harus ujian Al-Quran. Nanti insya Allah ada penjelasannya lebih detail. Lalu yang terakhir, setelah semua ujian dilaksanakan, maka kami akan menyelenggarakan wisuda. Wisuda ini, karena dalam kondisi pandemi sekarang, maka insya Allah akan kami adakan atau kami selenggarakan secara virtual. Berikut beberapa penjelasan mengenai poin-poin ini. Yang pertama adalah tryout. Di sini ada tryout AAS dan UTBK. AAS itu tadi, asesmen akhir sekolah atau sebelumnya kita sebut dengan ujian akhir sekolah atau ujian sekolah. Tryout untuk asesmen ini kita adakan hanya satu kali saja, yaitu pada tanggal 17-19 Februari 2021. Lalu yang kedua adalah tryout UTBK. Jadi selain kita menyiapkan anak untuk asesmen akhir sekolah, kita juga nanti setelahnya kita akan menyiapkan anak-anak untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Maka kami akan menyelenggarakan tryout UTBK pada tanggal 5-9 April 2021. Silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang mengikuti acara ini bisa dicatat tanggalnya agar nanti tidak lupa. Tapi insya Allah nanti akan kami bagikan juga slide presentasi pada hari ini. Lalu yang kedua, kita ada dua ujian. Di sini asesmen akhir sekolah dan penilaian akhir tahun. Selanjutnya asesmen akhir sekolah itu kita singkat dengan AAS dan penilaian akhir tahun kita singkat dengan PAT. AAS dan PAT insya Allah akan dilaksanakan bersamaan pada tanggal 1-5 Maret 2021. Ini bentuknya ujian tertulis. Dan 8-9 Maret 2021 adalah ujian praktek. Kedua-duanya akan dilaksanakan secara online. Ada pun teknis lengkapnya, insya Allah nanti akan kita berikan dalam bentuk lembaran atau surat yang akan dibagikan insya Allah oleh panitia pada hari Senin atau hari Selasa paling lambat. Berikutnya, tadi sudah disebutkan, ujian terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek. Prakteknya Al-Quran dan ibadah. Lalu untuk apa AAS dan PAT ini? Jadi nilai AAS, nilai asesmen akhir sekolah ini diperuntukkan untuk nilai ijasa. Jadi nanti ijasa seperti sebelumnya itu ada dua kolom. Kolom pertama adalah nilai rata-rata rapor dan kolom kedua adalah nilai ujian sekolah atau yang sekarang kita sebut dengan asesmen akhir sekolah. Dan nilai PAT adalah untuk nilai rapor semester 6. Lalu kenapa kok dua ujian ini digabungkan jadi satu? Jadi nilainya akan kita samakan. Kenapa? Karena memang ini untuk efisiensi waktu anak-anak. Jadi nanti setelah ujian ini selesai, maka anak-anak akan dijuruskan sesuai peminatan masuk perguruan tingginya. Jadi setelah tanggal 9 Maret ini, jadi setelah asesmen akhir sekolah ini selesai, anak-anak akan belajar difokuskan mereka ingin masuk mana ke perguruan tingginya nanti. Kita persiapkan. Mungkin ada yang masuk perguruan tinggi keagamaan, maka kita siapkan materi dan gurunya, segalanya kita siapkan. Ada yang ingin masuk perguruan tinggi negeri, yang bidangnya adalah sains, maka kita siapkan. Ada yang masuk perguruan tinggi negeri, bidangnya sosum atau sosial, kita siapkan. Intinya setelah ujian ini, kita benar-benar akan menyiapkan anak untuk masuk perguruan tinggi. Lalu mata pelajaran apa yang diujikan? Ini mata pelajaran yang diujikan adalah seluruh mata pelajaran kedinasan. Yang pertama ada mengenai pendidikan agama dan budi pekerti. Di kita, satu mata pelajaran ini, kita ada empat komponen dari akidah, akhlak, fikir, dan sejarah kebudayaan Islam. Lalu ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjahs, Orkes, Pra-Karya, dan Kewirausahaan, Muatan Lokal. Di sini kita Al-Quran, Mulognya. Lalu untuk yang IPA, ada Biologi, Fisika, Kimia. Yang IPS, Geografi, Sosiologi, Ekonomi. Dan untuk Bahasa Asing, kita adalah Bahasa Arab. Jadi ini mata pelajaran-mata pelajaran yang akan diujikan. Lalu apa yang di-tryoutkan? Tidak semua mata pelajaran ini nanti di-tryout. Yang tryout itu untuk IPA, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia. Untuk IPS yang tryout, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Dan untuk mata pelajaran lain, nanti kita sistemnya seperti biasa. Untuk mata pelajaran PPKN, maaf, untuk pelajaran seperti PPKN, seni budaya, penjas orkes, maka kita nanti berupa proyek saja. Jadi seperti biasa, satu dua kali pertemuan, lalu kita ambil penilaian. Alhamdulillahnya bahwa ujian sekarang benar-benar diserahkan kesatuan pendidikan. Jadi untuk pembuatan soal, distribusi soal, pengkoreksian, yaitu kita kelola secara mandiri. Jadi sistem belajar atau sistem penilaian yang biasanya kita lakukan, kita bisa terapkan di ujian sekolah pada tahun ini. yaitu berkenaan dengan asesmen akhir sekolah. Lalu yang berikutnya adalah ujian tahfiz Al-Quran. Ini tadi seperti Anda sampaikan di surat edaran, di poin 4, angka 4, poin D, bahwa sekolah, satuan pendidikan, menyelenggarakan kegiatan penilaian lain. Maka kami sebagai sekolah Al-Wildan yang mengutamakan Al-Quran, maka sebagai syarat kelulusan siswa kelas 12 adalah siswa wajib mengikuti ujian tahfiz Al-Quran minimal sebanyak 3 juz, yang insya Allah akan dilaksanakan pada 31 Mei sampai 3 Juni 2021. Jadi ini ujiannya adalah di akhir, yang insya Allah dilaksanakan setelah Idul Fitri. Kenapa di akhir? Di sini yang pertama kami memberi waktu untuk anak-anak memurojah kembali atau menghafal yang belum sampai. Yang berikutnya, agar anak-anak mengisi waktu saat bulan Ramadan itu dengan membaca dan menghafal Al-Quran Nur Karim. Setelah mengikuti ujian ini, siswa akan mendapatkan sertifikat penghafal Al-Quran sebanyak juz yang dihafal. Jadi misal nanti hafalnya 10 juz, setorkan 10 juz, maka kami akan memberikan sertifikat tersebut dan di situ tertulis keterangannya 10 juz. Intinya berapa juz yang dihafal dan disetorkan itu kami cantumkan. Lalu wisuda virtual. Insya Allah wisuda virtual ini akan kami laksanakan atau kita laksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 dan insya Allah nanti akan menggunakan Zoom webinar. Dan insya Allah juga nanti selain Zoom webinar, kita akan live juga di YouTube Al-Wildan Islamic School. Tadi sudah disampaikan empat kegiatan akhir tahun. Yang pertama try out, lalu setelah itu ada asesmen akhir sekolah, berikutnya ada ujian tahfiz Al-Quran, dan yang keempat adalah wisuda virtual. Bapak-Ibu yang semoga Allah muliakan. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ini, maka ada anggaran atau iuran yang harus dibayarkan oleh siswa. Jadi ini adalah rinciannya. Ini adalah rincian iuran siswa untuk tahun ini. Kami benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin agar pengeluarannya tidak terlalu banyak yang dibebankan ke siswa. Mulai dari try out, wisuda, sampai ujian. Yang pertama try out. Try out ini ada dua kali try out untuk soal korektor dan nanti ada pembahasan dari guru-guru terbaik. Maka ada biaya yang dikenakan yaitu Rp270.000. Lalu yang berikutnya untuk asesmen akhir sekolah, ini di sini ada ujian tertulis, ujian praktek, dan nanti untuk pengurusan ijasa, ijasa anak-anak, maka dikenakan ada biaya yang lebih kurang Rp606.000. Lalu untuk wisuda virtual, nanti wisuda virtual ini nanti anak-anak akan mendapatkan buku alumni di sini bukunya kami buat sesederhana mungkin, jadi buku angkatan yang berisi foto anak-anak dan juga biodatanya sebagai kenang-kenangan. Lalu juga nanti ada souvenir dan platform yang digunakan. Untuk iurannya besarannya Rp280.000. Lalu untuk administrasi, kesekretariatan, dan juga kepanitiaan, dikenakan Rp144.000. Dari keempat komponen ini, kami totalkan itu besarannya Rp1.300.000. Untuk Bapak-Ibu berkenaan dengan iuran ini, seperti kita ketahui, saya ingin mengingatkan, bahwa di tahun sebelumnya, jika Bapak-Ibu sudah membayar dana kegiatan sekolah di tahun 2019-2020, yaitu ada TKS, setiap tahun itu besarannya kan 1,5, di mana pada saat ananda kelas 11, kita hanya melaksanakan satu kegiatan di semester 1, yaitu field trip. Maka ada dua kegiatan yang belum dilaksanakan di semester 2, karena adanya pandemi. Jadi Bapak-Ibu yang pada tahun pelajaran 2019-2020 sudah membayar DKS, maka Bapak-Ibu mempunyai deposit di sekolah itu sebesar Rp1.000.000. Jadi karena kan dulu DKS-nya itu 1,5, Rp1.500.000, sudah terpakai satu kali kegiatan, Rp500.000.000, maka masih ada Rp1.000.000. Ini yang sudah membayar. Maka yang sudah membayar Rp1.500.000 itu, punya deposit Rp1.000.000, maka untuk ujian ini cukup menambahkan Rp300.000.000. Untuk data yang punya deposit di sekolah, nanti insya Allah akan kami japri Bapak-Ibu yang punya deposit. Jadi kami hanya menjapri yang punya deposit. Seperti itu. Ya, itu tadi pengaparan dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tinggal aku. Dan perbuatan saya di depan sini, itu datangnya dari diri saya pribadi kesalahan ini. Dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Ya, mungkin setelah ini akan dibuka sesi tanya-jawab. Silakan kepada MC untuk mengawali sesi tanya-jawab ini. Baik, Alhamdulillah sudah kita perdengarkan. secara detail dari materi-materi pada pagi hari ini. Baik dari action plan, kegiatan, sampai dengan rencana anggaran yang akan kita tradisikan untuk kegiatan akhir tahun SMA tahun pelajaran 2020-2021. Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT dan anak-anakku yang kami cintai semuanya, yang kami banggakan. Kini kami memberikan waktu untuk Abu dan Umu semuanya serta anak-anakku selama 30 menit ke depan untuk bertanya atau memberikan suggestion, opini, atau saran yang membangun untuk kita semua tentang kegiatan akhir tahun SMA ini. Baik. Apabila Abu dan Umu ingin bertanya, boleh tulis di chat, di chat, atau boleh menangkat tangan. Terserah, mau chat boleh, nanti kami baca dan kami akan respon. Baik. Silakan Abu dan Umu, kadangkali ada pertanyaan. dari Ananda Dafa Azizah. Di sini namanya Dafa Azizah. Bismillah doang. Kadangkali ada yang ingin disampaikan. Dafa. Nggak ada. Belum, belum. Dari Rizki ya? Dari Lofita dulu. Dari Lofita. Baik. Dari Ananda Lofita bertanya, anak-anak sekolahnya sampai kapan? Mungkin KBM-nya ya. KBM-nya sampai kapan? Mungkin bisa di-respond dulu, Seth ya. Boleh, boleh. Langsung. Ya, baik. Syukuran jazakillah khair untuk pertanyaannya. Masya Allah. Ya, jadi jika bertanya kapan-kapan sampai kapan akan sekolah, jadi mungkin Ustaz terincikan. Yang pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa di awal Maret kita ada ujian akhir sekolah, atau asesmen akhir sekolah. Ya, lalu setelah asesmen akhir sekolah tersebut selesai, kita masih akan ada KBM. Apa isi KBM-nya? Isi KBM-nya adalah persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi anak-anak yang ingin masuk perguruan tinggi, nanti kami akan buat programnya. Bagi yang ingin masuk perguruan tinggi keagamaan, atau perguruan tinggi Islam, maka kita akan membuat programnya, jurusannya tersendiri. Bagi yang ingin masuk perguruan tinggi, jurusannya sains atau MIPA, maka nanti ada jurusannya sendiri. Yang masuk perguruan tinggi, fokusnya di sosial, maka nanti masuk ke jurusan sosial. Jadi ada tiga penjurusan yang nanti kami siapkan. Masuk perguruan tinggi Islam, masuk perguruan tinggi dengan basic, atau latar belakang sains, atau masuk perguruan tinggi dengan latar belakang sosial. Itu berlangsung sampai kapan? Berlangsung sampai UTBK. Berlangsung sampai UTBK gelombang pertama, yaitu di bulan April. Jadi sesampai ke UTBK, kita akan belajar mempersiapkan hal itu. Lalu berikutnya, jika memang ada siswa yang setelah ini tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin dengan sebab lain, dengan alasan pribadi, nanti bisa tetap masuk, ikut belajar, masuk saja ke program untuk masuk perguruan tinggi Islam. Di situ anak-anak akan mendalami Al-Quran dan keagamaan tentunya. Nah, lalu setelah itu, setelah UTBK selesai, maka nanti anak-anak akan berkegiatan lagi, yaitu mengikuti jam Al-Quran. Jadi fokus di Al-Quran semuanya. Kenapa fokus di Al-Quran? Karena nanti di akhir tahun ajaran, yaitu di bulan Juni, awal Juni tepatnya, anak-anak akan mengikuti ujian tafis Al-Quran. Jadi sebelum sampai ke ujian tafis Al-Quran, jadi ini bulan Maret, kita masih punya banyak waktu untuk itu. Jadi setelah ujian tafis Al-Quran, baru selesai, tidak ada kegiatan lagi. Dan nanti tinggal menunggu acara wisuda virtual pada tanggal 12 Juni 2021. Ya mungkin itu rinciannya. Ya, syukron. Syukron wa jazakumullah wa khairan untuk Ustaz Pandi yang telah menjawab pertanyaan dari Ananda Lovita. Mudah-mudahan jawaban kami bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Ananda Lovita. Kemudian Ustaz ada berikutnya lagi, ada Ananda Razkiyah. Razkiyah ya, dari jurusan IPA. Ananda bertanya, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, kalau untuk ujian tafis, anak-anak belum sampai 3 Jus, bagaimana? Baik. Ya, syukron pertanyaannya, Masya Allah. Berkuala Fik, Ananda Razkiyah. Ya, jika memang belum sampai 3 Jus, seperti tadi Ustaz sampaikan, kita masih punya banyak waktu, dan ujian tafis ini sengaja kami laksanakan di akhir tahun ajaran atau setelah Idul Fitri. Ya, harapannya nanti saat bulan Ramadan, Ananda semua fokus beribadah, ya, dan fokus membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, sehingga nanti pada bulan Juni, awal-awal Juni, bisa mencapai hafalannya minimal 3 Jus. Ya, harapannya tentunya ada salah satu Ananda, ya, laporan yang masuk ke Ana, ada salah satu Ananda yang, beberapa Ananda sih, maaf, sudah sampai 30 Jus. Maka di bulan Ramadan ini harus muroja kembali dan menyetorkannya saat ujian Al-Quran nanti. Ya, jadi yang belum sampai 3 Jus masih punya waktu, terus berusaha, dan berdoa agar pada waktunya bisa mencapai itu. Nanti ketika hari hanya belum sampai 3 Jus, maka nanti akan ada ujian susulan. Ya, terima kasih. Baik, syukur, Nusat, atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Ananda Rizkiya tadi. Baik, berikutnya ada Ananda Nadra Masnadi. Ini Ananda atau orang tua? Ya. Mohon maaf, barangkali Ana salah ya. Assalamualaikum, Nusat. Apakah sisa uang DKS untuk SMA tahun 2019 itu sama dengan SMP? Ya, untuk DKS sisanya semua sama dari, bahkan dari TKS, dan SMP, SMA. Jadi depositnya sama 1 juta rupiah. Baik, syukur, Nusat. Kemudian berikutnya dari Ananda Dava ya. Oh, masih ada tambahan dari beliau. Silahkan, Ustaz. Udah, udah, lanjut, lanjut. Lanjut? Baik. Ada keluhan dari anak-anak ini mengenai tugas mungkin bisa dikurangi. Agar fokus untuk mempersiapkan ujian akhir sekolah dan UTBK. Karena kebetulan anak kami juga ada les tambahan sehingga dirasa cukup berat jika harus juga mengerjakan tugas dari guru di sekolah yang banyak. Sudahkan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi masukkan. Insya Allah masukannya sangat positif. Positif ya. Ini mungkin dari orang tua Ananda Dava ya. Baruqalofikum. Insya Allah nanti kami akan lihat kembali perihal-hal ini dan kami akan kaji kembali jika memang tugas-tugasnya memberatkan dan mengganggu fokusan Anda. Insya Allah nanti akan kami kurangi. Ya, Sukron. Afan, Zad. Baik. Dari Abu Andi, Andi Samsul Hadi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Apakah ada bimbel untuk persiapan UTBK atau kerjasama dengan bimbel? Kalau ada bimbel yang mana? Baik. Sukron, jasakulohir untuk Bapak Andi Samsul Hadi. Untuk persiapan UTBK nanti setelah asesmen air sekolah kita persiapan secara mandiri. Jadi dari pagi sampai sore seperti biasa. dari jam 7 sampai jam 4 anak-anak akan fokus belajar UTBK. Insya Allah guru-guru kami ya mungkin Bapak Ibu tahu beberapa profil dari guru-guru kami Insya Allah sangat memadai mereka untuk mengajarkan hal ini. Tapi tentunya jika Bapak Ibu ingin bimbingan belajar ya bisa mengikuti bimbingan belajar di luar tapi untuk sekarang ini kami tidak punya ikatan dengan bimbingan belajar lain karena semua kita laksanakan secara mandiri di sekolah. Seperti itu. Baik. ini dari umu ya dari umu Rebecca bertanya tentang PM atau pengayaan. Pengayaan untuk kuliah keagamaan apakah berbayar dan apakah juga harus ikut PM materi kuliah umum juga atau yang reguler. Kalau boleh tahu isi PM keagamaan apakah dikuatkan bahasa Arabnya? Baik. Sukron pertanyaannya untuk tadi program persiapan masuk perguruan tinggi baik itu keagamaan sosial atau MIPA tidak dikenakan biaya lagi jadi Bapak Ibu semua cukup membayarkan tadi yang 1.300.000 rupiah setelahnya tidak ditarik pembayaran kembali itu mengenai pembayaran dan apakah dikuatkan bahasa Arabnya? tentu iya yang program keagamaan akan dikuatkan sekali bahasa Arabnya karena perguruan tinggi Islam di Indonesia saja misal contoh saja Lipiah yang mungkin tidak asing lagi itu seleksi masuknya seluruhnya menggunakan bahasa Arab maka tentunya di program persiapan masuk perguruan tinggi nanti bahasa Arabnya akan kita dalami benar bahkan mungkin kita akan membagi bahasa Arab ke beberapa subjek lagi jadi untuk keagamaan sendiri nanti yang akan dikuatkan tentunya materi keagamaannya bahasa Arabnya dan Al-Qurannya baik Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari pertanyaan Umu Rebecca atau Ibu Sekar tadi berikutnya dari Bapak Andi lagi soal AAS dan PAT dibuat oleh sekolah ya Ustadz ya syukur Pak Andi masya Allah ini Pak Andi aktif sekali ini pertanyaan yang kedua Barukal Lofik ya soal AAS dan PAT dibuat oleh sekolah benar ya jadi seperti tadi surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang Anda bacakan di awal bahwa ujian diserahkan Kesatuan Pendidikan ya maka semua dikelola oleh sekolah secara mandiri ya tapi nantinya untuk tryout semisal mungkin kita bisa buat atau nanti kita bisa beli dari pihak ketiga secara independen ya tapi tentunya kita sudah cross-check intinya semua dikelola oleh sekolah secara mandiri ya seperti itu baik Alhamdulillah untuk tahun ini memang tidak jauh berbeda dengan tahun yang kemarin ya bahwa sekolah diberikan hak prerogatif untuk mengatur kelulusan siswa bahkan untuk soal pun juga dibuat oleh guru kita sendiri baik pertanyaan yang berikutnya adalah dari Ibu Dina Pratomo Afan Ustadz untuk eksot kan deposit deposit juga ya berarti 1,5 juta untuk kelas 12 nya ya paham gak ya insya Allah paham baik Alhamdulillah tadi tawet Ibu sementara ya syukur Ibu Dina untuk pertanyaannya ya jika Ibu Dina ini siswa lama artinya dari kelas 11 sudah di Alwildan maka untuk tahun pelajaran atau tahun pelajaran 2020-2021 kita tidak menarik dana DKS ya dana DKS ini ada terakhir kita tarik itu di tahun pelajaran 2019-2020 sebelum pandemi itu kita tarik 1,5 nah dan itu sudah digunakan satu kali kegiatan maka sisa depositnya adalah 1 juta rupiah nah tapi jika Bapak Ibu kemarin ternyata membayar DKS di tahun ini silakan nanti bisa menghubungi bagian keuangan untuk konfirmasi ya insya Allah nanti data-datanya ada di keuangan bisa lewat telpon atau lebih baik datang ke sekolah biar lebih jelas artinya tidak ada kesalahpahaman ya seperti itu Ibu Dina baik untuk Ibu Dina bisa dipersilahkan ya kalau ada waktu luang bisa visit ke sekolah ya biar lebih jelas baik berikutnya dari Umurara Ufaira kelas 12 Ipang Afan Usad mohon untuk jadwal yang tadi disampaikan untuk jadwal yang tadi disampaikan mohon untuk disampaikan ya agar bisa dibuatkan matrik supaya kami bisa pantau mungkin ini sekedar masukkan ya 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 sekolah Umurara jazakilah akhir insya Allah nanti jadwalnya akan kita sederhanakan kita buat dalam tabel dan nanti agar lebih mudah untuk dipantau ya sekolah ya baik berikutnya dari Bapak Andi Afan Usad setelah AAS dan PAT apakah siswa boleh tidak ikut kegiatan sekolah lagi karena akan ikut bimbel intensif di luar untuk persiapan UTBK ya baik terima kasih Pak Andi untuk pertanyaannya ini pertanyaan yang ketiga dari Pandi Masya Allah Barukolofik ya sebenarnya gini Pandi jadi setelah AAS dan PAT itu di sekolah juga kami akan menyelenggarakan program intensif untuk UTBK jadi teramat sayang ketika program yang sama lalu tidak ikut ya akan lebih baik lagi jika diikuti keduanya jadi anak akan lebih banyak referensi akan lebih banyak ilmu yang didapat ya karena UTBK itu memang lebih kurang satu bulan satu bulan setelah AAS itu nanti ada UTBK gelombang pertama jadi untuk anak-anak yang mengikuti acara ini ya berusaha semaksimal mungkin dalam waktu satu bulan tersebut ya ibaratnya ya bersakit-sakit dahulu ya bersenang-senang kemudian gitu jadi dalam satu bulan anak sarankan bisa mengikuti keduanya tetap mengikuti program dari sekolah karena insya Allah kita juga sudah matangkan program ini untuk anak-anak dan untuk pengayaannya boleh ikut bimbel di luar jadi mungkin nanti di sekolah setelah itu ikut bimbel malamnya ya itu selain saya karena UTBK ini semakin banyak referensi semakin banyak pengayaan soal maka input yang didapat itu semakin banyak dan semakin baik baik syukuran wajah untuk Ustaz Andi yang sudah memberikan respon atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada baik kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya tadi dari Abu Andi ya sekarang kita menuju kepada pertanyaan Rahmah Bisharah Afan Ustaz ada buku bahasa Arab yang masih bersampul yang belum sempat dibahas di sekolah apakah bisa dikembalikan atau ditukar ya syukuran Umur Rahmah yang untuk pertanyaannya ya untuk buku insya Allah buku itu tidak tidak lekang oleh waktu ya artinya bisa dipelajari dan insya Allah buku bahasa Arab yang ada di sekolah itu kalau kita cari di online itu ya untuk ABY ini itu banyak yang mengajarkannya secara online juga jadi nanti untuk memperkaya bahasa Arab bisa mengikuti online dan menggunakan buku tersebut ya syukuran syukuran dari oke baik dikiaskan siap diadak peluhan dari Ibu Dina oke sudah cukup ya terima kasih untuk Ibu Dina ini mohon maaf kami tidak bisa membacanya tapi insya Allah pesannya sudah sampai ke kami dan insya Allah nanti akan kami evaluasi dan kami koordinasikan dengan guru yang bersangkutan dalam hal ini ya syukuran Ibu Dina baik masih dari Rahma ya ya baik ya untuk Umur Rahma nanti Yen Solo jika ada dua seperti itu nanti tidak mengapa nanti datang ke sekolah untuk di refund baik baik kami masih menunggu pertanyaan dari partisipan yang lain masih ada waktu 15 menit ke depan Abu Umur dan anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala barangkali masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau memberikan saran atau masukan tentang kegiatan akhir ini bisa disampaikan langsung baik Alhamdulillah ini sudah datang lagi pertanyaan dibaca semua yang nanya ya 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 syukran Ibu Rani 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 Riawijaya ya mohon maaf ini sudah kebijakan dari Yayasan karena memang sebenarnya yang boarding pun kita sesuaikan dengan full day untuk biayanya jadi itu tadi kenapa mungkin tidak dapat diskonnya selama pandemi ini baik mohon maaf Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian mohon untuk bisa bertanya pada fokus seperti agenda di hari ini kalau ada pertanyaan yang tentang poin lain atau tentang topik lain bisa kita bicarakan di luar dari agenda ini nanti kita diskusikan bisa lewat Zoom khusus ataupun Japri begitu syukran kami masih menunggu masih ada 4 menit lagi baik baiklah Abu dan Umu dan anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apabila sudah cukup maka kita bisa masih satu lagi satu lagi baik baik menanyakan tentang ringkasan dari sesi ini dari Abu Muhammad Insya Allah acara pada pagi hari ini kita sudah record nanti kami akan upload di Youtube untuk sosialisasinya dan untuk pemaparannya nanti insya Allah akan kami share ke orang tua lewat grup WhatsApp jadi Abu dan Umu insya Allah nanti kita berikan link Youtube-nya dari acara pada hari ini baik jika tidak ada pertanyaan lagi maka Alhamdulillah kita sudah merampungkan semua agenda pada kegiatan hari ini dan syukran wajah atas atas partisipasi dan waktunya dari Abu dan Umu semuanya dari anak-anakku semuanya mudah-mudahan apa yang sudah kami paparkan bersama di pagi hari ini bisa memberikan kepahaman dan ketenangan juga pencerahan tersendiri tentang kegiatan akhir tahun untuk SMA kelas 12 kami selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan yang kami buat hanya Allah kebenaran yang ada baiklah marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa Alhamdulillah Subhanakallahumma Bi Hamdika Ashadu A'la'ilaha ila'anta Astaghfirullah Bagi Abu dan Umu yang masih ingin menyampaikan sesuatunya boleh Jafri ya Bu boleh ke kami baik Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih